Eksekusi rumah di desa Pringkowiraman, Jember, Jawa Timur nyaris ricu. Pemilik rumah menolak pergi saat petugas dari pengadilan negeri setempat mengeksekusi rumah tersebut. Adu mulut mewarnai eksekusi rumah di atas laha 210 meter persegi di desa Pringkowirawan, kejambatan Sumberparu, Jember, Jawa Timur. Tangis-histeris pemilik rumah tidak terhindarkan karena mereka mengaku kasus ini masih dalam pembahasan bersama. Meski mendapat pendolakan, eksekusi tetap dilanjutkan lantaran menurut jurusita pengadilan negeri Jember, rumah ini sudah berganti kepemilikan berdasarkan keputusan pengadilan tinggi Jember dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Tetap sehingga berkewajiban pengadilan negeri untuk menindaklanjuti permohonan eksekusinya. Kemudian tahapan sudah sering dilakukan yaitu dalam rapat koordinasi. Setelah rapat koordinasi, ternyata waktu itu telah didapatkan ketentuan hasilnya, termohon menerima taliasi. Tapi ternyata termohon ingkar janjinya sehingga eksekusi pengosongannya harus dijalankan. Eksekusi ini dilakukan oleh petugas dari pengadilan negeri Jember dengan pengawalan dari aparat kepolisian. Kasus sengketa rumah ini berkulir sejak tahun 2014 silam. Pengugat dan tergugat sama-sama mengklaim memiliki rumah dan tanah. Namun kemudian pengadilan memutuskan pemilik rumah yang sah adalah pengugat. Dari Jember, Jawa Timur, Pamang Sugiarto, I News, Norbert.